Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Untuk kali ini saya ada servisan Magicom merk Cosmos dengan kerusakan coba kita colokin mati total ini ya lampu indikatornya tidak nyala di jeklekin naik turun juga tetap tidak nyala kita bongkar Magicomnya sebelumnya kita lepas dulu tutup-tutupnya stakernya juga kita lepaskan kemudian setelah bau terlepas disini kita bisa mencongkel dengan obeng min atau obeng yang bisa juga kalau sudah terbiasa kita gunakan tangan kita hentakkan disini oke untuk teknik membuka dengan gebrakan seperti tadi itu khusus untuk yang sudah profesional ya istilahnya sudah sering membuka dengan cara tersebut akan cepat dan mudah karena kalau pakai obeng itu malah kelamaan karena pencongkelannya harus tepat disini sedangkan untuk memperkirakan tepat disini itu susah kalau sudah profesional mending kita gebrak saja dengan cara khusus seperti tadi gebraknya agak diarahkan ke sini ya ke bawah ya tidak asal gebrak saja tapi bagi yang belum pernah buka lebih baik pakai obeng min ataupun pakai pisau yang stainless yang tidak mudah patah ke untuk kerusakan mati total seperti ini di magicom paling sering terjadi di komponen ini 99% ini di komponen ini kita akan memperkirkan seikring atau thermofuse nya seikring suhu kita lepas oke untuk cara mengetes mati atau tidaknya dari fuse ini saya akan menggunakan multitester cuma untuk menentukan putus dan tidaknya kita pakai 1 kilo ohm juga bisa pakai kali 1 ohm juga bisa seperti ini ya kita cek jika jarum bergerak maka tidak putus dan jika jarum tidak bergerak maka putus ya jarum tidak bergerak berarti putus sebenarnya penyebab putusnya fuse ini itu karena otomatisnya tidak bekerja ya jadi pada suhu yang sudah seharusnya otomatis ini bekerja atau jeglek dia tidak bekerja sehingga terjadi beban panas yang berlebihan dan akhirnya fuse ini mati sebenarnya kita tidak harus mengganti ini ya ini disambungkan langsung saja bisa oke saya akan mengganti otomatis ini ya ini adalah sweet otomatis dari cook ke warm atau dari menenak nasi ke pemanas nasi oke disini adalah berbentuk seperti huruf U sedangkan ini lurus maka kita bentuk dulu seperti huruf U baru bisa dilepas ya sudah terlepas terus yang ini yang tiga juga kita sesuaikan bentuknya kita luruskan kalau yang ini ya sudah terlepas ini penyebabnya ya ini fungsinya adalah otomatis dari cook ke warm atau dari menenak nasi ke pemanas nasi jika ini tidak berfungsi dengan baik maka akibatnya fuse tadi putus dan magicom akhirnya mati total atau tidak menyala sama sekali ini ini komponen penggantinya saya beli baru harganya cuma Rp20.000 dan lepas akses ya teman-teman dan yang ini juga harus dilepas semua ya sekalian kita ganti karena alat yang baru sudah dilengkapi langsung dengan wadahnya atau tempatnya ini cukup mudah melepasnya yang kita tekan dan yang sebelah sana juga kita tekan ya seperti itu lalu kita balik kita kunci ya seperti itu hasilnya yang penting sudah seimbang antara sini ya sudah rata setelah itu kita masukkan pengaitnya ini jangan ke tengah-tengah ya sudah masuk seperti ini kita masukkan kemudian untuk menguncinya kita cukup meluruskan ini lempengan besi ini supaya tidak lepas ya seperti ini ya sudah lurus berarti sudah tidak lepas lagi oke penggantian otomatis sudah selesai selesai oke untuk kali ini saya tidak akan mengganti komponen ini ya karena sebenarnya tidak terlalu penting ini cuma buat mencegah overheating saja dan ini nantinya akan mudah putus lagi kalau ini tidak bekerja saya hanya akan menyambungnya saja langsung ke sini saya sambung langsung karena saya yakin karena ini otomatisnya sudah baru dan pasti berfungsi tidak masalah ya saya sudah sering mencoba ini dan tidak ada yang komplain asal otomatis ini juga harus diganti jangan tidak diganti cuma menyambung ini saja berbahaya ya kalau ini sudah diganti baru ini nya tidak perlu diganti tidak masalah langsung di jamper saja ya cukup seperti ini ya cukup seperti ini oke jangan ditutup dulu kita akan mencobanya dulu kita pasang stackernya dan ya sudah nyala ini kita lihat kita mainkan juga langsung berpindah lampunya kita lihat ya kita pegang disini sudah hangat dalamnya saat kita pindah ke cooking disini langsung hangat karena pada waktu cooking memang tegangannya besar atau arusnya besar oke kita tinggal menutupnya oke cukup sekian video saya untuk kali ini jangan lupa tonton konten-konten saya selanjutnya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih